Enak banget deh jadi afiliator, coba deh lu liat kayak Mami Louis Scarlett, Kocun dan lain sebagainya, lu bisa dapet miliaran, lu gak modal, lu cuman bikin nonton doang, bahkan lu cuman promosin barang orang. Bentar, gue tau nih banyak banget kan temen-temen yang kayak lagi ngerasa bercita-cita, eh gila nih gue lagi pengen banyak, jadi gue jadi pengen jadi afiliator, gue pengen jadi afiliator susah, gue pengen seperti ini, gue pengen seperti itu. Gitu kan, kenapa? Karena di tiktok gue kebeneran termasuk salah satu official affiliate education partner tiktok shop Tokopedia gitu ya. Nah, dimana disini tiktok tuh sebenernya lagi bikin bootcamp untuk beberapa ratus afiliator terpilih dan diajarin, terus udah gitu di mentoring juga. Gitu kan, karena ketika mentoring ini, gue merasakan nih kayak, oh ternyata gini ya pola pikirnya gitu, gue ngerasain kayak, yang baru tuh gini loh pola pikirnya gitu. Dan maksud gue gini, ketika gue melihat gitu kan, gue ngeliat kayak banyak orang pengen sukses, tapi mereka gak ngerti konsepnya, gitu kan, mereka gak ngerti konsepnya dan itu bakal mempersulit mereka buat sukses. Nah, gue juga tau banyak diantara kalian yang pengen jadi afiliator, pengen terjun habis-habisan, dan mungkin banyak diantara kalian yang bahkan siap resign, siap keluar kerja, temi fokus. Nah, sebelum kalian lakuin itu semua, ada baiknya video ini lo tonton, karena disini gue bakal bagiin tentang basicnya banget, tentang gimana sih caranya biar lo berhasil. Gitu kan, gimana caranya biar lo berhasil, dan terus apa yang bisa dilakuin supaya lo pasti berhasil. Nah, tapi sebelum gue bahas tentang how-nya, gue mau nanya sama kalian ada 5 pertanyaan, yang sebenernya konsepnya kalian bisa ngerti-ngerti ya, 5W, 1H. Itu kan konsep dasar ketika kita mau mengetahui sesuatu, bener gak? Nah, kenapa gue bilang ini penting? Karena banyak orang kalau gue lihat, ketika pengen jadi afiliator, mereka gak siap, dan akhirnya bukannya mereka sukses ya, mereka jadinya susah juga buat berkembang. Gitu ya, oke. Sebelum lo bener-bener terjun, coba lo jawab pertanyaan gue, atau lo pake pola pikir gue ini, biar kalian lebih gampang buat berhasil. Yang pertama, dan selalu yang paling pertama adalah, ketika kita mau ngeliat segala sesuatu, selalu mulai dengan why. Kenapa? Karena gini, lo harus sadar, gue diajarin mentor gue kayak gini, 90% impian, 10% action, 10% skill. Jadi, lo sejago apapun itu cuma 10%, gitu loh. Yang nentuin adalah, ya lo memang mau jalan atau enggak? Karena gini, kalau lo gak bisa, lo gak punya skill, tapi lo punya alasannya kuat, lo bakal bergerak, dan artinya lo bakal jadi bisa. Kebayang ya, jadi yang gue pengen tau adalah, coba kalian inget-inget deh. Kenapa sih kalian pengen jadi afiliator sukses? Alasannya apa? Apa karena cuman ngiler, ataukah kalian cuman ngeliat kayak, ih kayaknya enak ya. Tapi kalau kalian cuman ngeliat kayaknya enak, dan kalian, apa ya, misalnya gak tau alasan utamanya, itu bikin kalian makin susah, gitu loh. Kalian bakal susah buat berkembang, karena jadi afiliat itu ternyata gak segampang itu. Banyak yang buat pecah telur, itu butuh waktu berbulan-bulan. Mending, kalau untungnya gede. Sekarang lo kebayang gak, yang diafiliat 10% tisu, harganya cuman berapa puluh ribu, dapet komisi cuman berapa ribu perak, dan cairnya 3 bulan kemudian. Wah, meret kan? Bener gak? Maka dari itu, ingat dulu nih, why-nya mau apa? Lo punya alasan apa sih? Nah, kalau alasannya itu kuat, alasannya itu emosional, lo bakal lebih gak mau maju. Oke, nah, itu yang pertama, why-nya. Yang kedua, nah, kalau kalian misalnya mau jadi afiliator, nah, kadang gini, oke, gue udah tau nih, gue mau jadi afiliator, kenapa? Karena misalnya gue bosen kerja, gue pengen bener-bener bisa punya kebebasan. Nah, kalau afiliat kan, lo bisa bebas kerja di mana aja. Oke, kalau lo udah yakin, lo bener-bener kuat, pertanyaan gue yang kedua adalah, lo mau afiliat, mau bikin apa? Afiliat itu macem-macem. Lo mau jago konten, apa lo mau jago live stream? Atau lo mau jago dua-duanya? Kenapa? Karena dengan lo milih salah satu dari sini, itu juga bakal mengercutkan jalan lo gimana. Itu bakal bikin jalan lo lebih gampang. Contoh, lo mau belajar semuanya. Artinya, wow, kalian bakal puyeng loh. Kalian bakal buang waktu loh. Bener gak? Kalian harus belajar juga lebih banyak loh. Atau misalnya gini, aduh, gue kalau semuanya emang gila ya. Udah lah, gue satu-satu lah. Dari mana? Konten dulu deh. Konten keranjang kuning dulu, kok gue bisa bikin konten yang jago? Gitu. Emang bisa konten doang? Bisa guys. Gue di Mea, itu kita punya agency MCN. Dimana agency MCN kita, salah satu, tiga besar, top three di Shopee. Ya top three-nya karena nomor satu, karena nomor dua, karena nomor tiga, gue udah ganti lah ya. Kalau di TikTok ya lumayan lah gitu ya. Jadi gue punya cukup banyak kreator, kita banyak handle kreator, dan kita tahu gitu loh. Kita cekin gitu. Dan lo tahu nggak sih, ada afiliator-afiliator yang memang cuma main konten doang, itu punya omset miliaran. Ada. Gabung juga di agency gue. Gitu. Nah, makanya kalian mau bikin apa, karena itu bakal nentuin. Gitu kan. Tentuin dulu nih, lo mau bikinnya yang mana, lo mau jagonya yang mana. Gitu. Nah, kalau udah tahu, misalnya nih, quote-nya langkah ketiga. Who. Who-nya, lo tuh mau bikin buat siapa? Mau jualan sesiapa? Kenapa? Karena ini nanti nentuin. Langkah berikut tadi. Misalnya, oke, gue mau jago dalam konten. Buat siapa? Oh, konten gue, misalnya mau targetnya buat ke anak muda. Gaya bahasanya, perlu gauh dong. Nggak bisa formal banget dong. Bener nggak? Tapi kalau misalnya, gue mau semua orang. Susah loh, semua orang itu, kalian harus pakai berasa Indonesia yang baik, dan baku, dan benar, sesuai ejaan yang disempurnakan, dan, nggak ada yang tertarik. Bener nggak sih? Bener ya? Jadi, makanya mau buat siapa? Itu perjelas dulu. Semakin jelas, semakin gampang. Bahkan, nentuin baju juga. Misalnya, oh, gue mau profesional. Yaudah, mungkin tampilan lo rapi. Oh, gue mau casual. Tampilan lo gimana? Oh, gue mau seperti ini. Nah, itulah yang bakal nentuin. Bener ya? Jadi, who ini bakal ngebantu banget. Where? Nah, where-nya mau mulai dimana nih? TikTok-nya mau jadi affiliate-nya mau dimana nih? Apakah lo mau jadi affiliate-nya di TikTok? Atau affiliate-nya marketplace? Kayak Shopee, Tokopedia, gitu kan? Atau lo bener-bener mau affiliate-nya di digital? Bisa juga gitu loh. Kalian mau main yang mana? Beda platform, beda cara main. Gitu kan? Nah, yang keempat adalah when, kapan lo mau mulai? Kenapa gue bilang kapan lo mau mulai? Penting karena gini, kalau lo, oke, gue mau mulai, tapi tahun depan sih. Wah, nggak usah banget sekarang, tahun depan aja. Kenapa? Karena percuma, lo belajar sekarang itu buang waktu, lo udah ngabisin memori hidup lo sekian. Bener nggak? Udah gitu lo nggak pake. Dan tahun depan, percaya sama gue, ilmunya online dan digital ini berubah. Bisa jadi apa yang lo sekarang kepake, nggak kepake lagi. Gitu, jadi udah mau mulainya kapan? Dan terakhir barulah how. Nah, how itu gimana? Kita tinggal nyusun semua tadi. Misalnya, alasannya, gue mau sukses karena gue memang udah nggak mau kerja lagi. Misalnya, gue mau kerja dari rumah, gue mau koloran dapat miliaran. Misalnya, oke, gue mau buat apa? Oke, gue tuh mau bikin apa, affiliate. Affiliate-nya itu untuk anak muda, gue mau bahasnya adalah elektronik, karena elektronik itu omset nilainya gede-gede. Oke, anak muda berarti gaya bahasnya seperti apa, bajunya seperti apa, mau dari konten atau mau dari live, itu kan bakal nentuin ya, kalian ininya kayak gimana, bener nggak? Udah bikin apa? Buat siapa? Udah gitu, dimana? Nah, kalau udah susun, baru tinggal, lu udah mendapatkan kerangkanya, lu bakal tahu sesuatu yang spesifik, jadinya nggak usah dikerjain semua. Begitu yaudah, tinggal jalan. Nggak susah kan? Coba, masih ada yang ngerasa susah?